Ampun, ampun Nanti kalau mendung, sedap lah orang ini Tahan sekali Ini sistem manual nih bro Oke bro, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya, Arsutoal82 Jadi di video kali ini, saya sudah berada di Jalan Perjuangan Jadi tujuan saya hari ini, saya nak melihat Kondisi pembangunan toor yang ada di Desain Seed Seperti apa untuk sekarang Oke kawan ya Kondisinya sangat dingin kawan ya Belum panas, kena masih pagi Oke kita akan sampai di Desain Seed sekarang nih Jadi kondisi dia kawan-kawan saya tengok sendiri nanti ya Ini tengok belakangan saya, tengok Posisi Ini rumah-rumahnya Sebelah sini ada kantor desanya ya Tuh kantor Desain Seed Desain Seed Kita maju terus kawan-kawan Jadi dari Simpang sana, kita menuju ke Lagasetor itu tak jauh Kalau dikirakan, ya jauh juga lah kawan-kawan ya Oke mas Oke disini kawan-kawan bisa tengok ya Ini menuju ke Pelabuhan Roro nih, jalan ini Jadi kawan-kawan kalau yang nak pergi ke Selat Panjang bisa lewat sini Yang nak pergi ke Dumai Nah bisa juga lewat sini ya Oke Kita belok kawan-kawan, jalannya tuh berputar-putar Jadi di depan sana nanti ada tower Jadi di depan tower TBK itulah nanti dibangun tower Indosat ya Oke kita maju Jadi kondisi kampung Inksit tuh macam ini Desa Inksit Kondisi Desa Inksit tuh seperti ini Ini ada sekolahan Ini anak-anak nih Lagi belanja S ya Kita maju terus kawan-kawan Kita jauh lagi, kita jauh lagi, kita sampai Oke Oke bro, jadi saya dah sampai sini bro Sampai lokasi pembangunan tower yang ada di Desa Inksit Oke Kita maju aja Kita dekati Ah besinya dah habis bro Tengok Dah selesai semuanya dah Oh my god Pak Cepat pak ya Berapa hari dah kerja? Dua hari Dua hari dah Ketinggian berapa nih pak? Dua puluh Udah ketinggian dua puluh ya? Luar biasa Jadi Nginap dimana pak? Dua hari bu ini Oh, macam mana kondisi disini? Aman? Aman ya Berapa orang sekali datang? Dilan Ramai Biar coba siap maksudnya Iya Langsung dari Medan? Iya Ini sekir bang Biasa kami 12 Oh, biasa 12 Kemarin infonya mau ini Bawa mobil Tapi gak bisa lewat Ororo Oh, Ororo gak bisa lewat? Ah, di OPCR 1 bulan katanya Katanya jembatan Yang di Pak Ning? Gak bisa juga sama Oh Pokoknya yang harap tujuan kemarin Gak bisa lewat katanya Berarti dari Buton lah pak Kita dari Dumayland Dumayland Oh, berarti mobil tinggal sana? Iya Oh, aman lah kalau tembak kawannya Ini tak ada yang kurang besi-besi pak ya? Gak ada pak Gak ada pak Aman nih bro Ditinggal pemasangan lagi Aman ya? Hah? Gak muat lah Gak muat ya? Di bawah kolongnya? Bodoh Siapa nama ya pak? Pak Ribut Pak Ribut, Nasri Medan? Iya Oh, Medan Jawa Melayu? Jawa Jawa Aku Jawa juga Jawa kayaknya Jawa kayaknya Jawa kayaknya Jawa kayaknya Berarti orang Jawa KB yang dulu ya? Jawa Jadi posisi dia macam ini kan tengok Itu udah di ketinggian 20 meter Sambung 4 pak ya? Iya Oh, kalau tak ada halangan harusnya enggak off Kalau enggak ada hujan lah itu kan Semalam hujan kerja? Bentar Oh Sebelum kesini udah berapa tahun pasang pak? Semalamnya pak Robi Sudah selesai pasangannya apereksinya Kencang juga ya Memang target begitu pasang tapak 4 hari selesai itu? Yang jelas ini Untuk semua pak ya Pas semua ya Jadi untuk material itu harus genap semua Jadi bapak ini dia tukang pilih-pilih Baut Nyocok-nyocokkan gitu pak ya? Jadi posisinya macam ini kan pak? Ini kan dia di Dia ada ukuran Ada tanda-tandanya pak ya? Ada nomornya ya pak Oh ada nomornya Ada nomornya Jadi tinggal genapkan nomor-nomornya aja ya? Gitu bro Jadi pemasangan tower itu Tak sembarang juga pak Jadi kalau selama pemasangan bapak ini Yang paling sulit Apa itu pak? Oh belum ada Belum ada kendala ya? Gitu bro Dia belum ada kendala Mudah-mudahan lah pak ya? Ya semoga kita doakan Untuk para pekerja tower ini Sehat-sehat selalu Amin Dan selalu merazuki pak ya? Amin Kalau itu ijen Dia sudah berapa bulan di sini ya? Dua bulan Jen? Bia ijen? Kapan ijen? Sehat ya Sehat Jadi gue gak kerja di sini lagi jen? Oh nimbun Oh nimbun Mas ganteng? Ini mas-mas ganteng Ya lanjut pak lanjut pak Oke pak Makasih pak ya? Oke oke pak Oke bro kita tak boleh dekat-dekat bro Kita cuma pantau dari jauh aja Jadi tinggal pemasangan Ini lagi kawan ya? Tangga Tangga monyet Ini ada kakinya lagi ya bagian Dia kan di Ketinggian 72 pak ya? 70 Oh 70? Oh jadi tower ini Ketinggian 70 meter 72 itu Oh 72 yang sebelah nih ya? Jadi ini kan sekarang nih Pemasangan ereksi pak ya? Pemasangan ereksi tower Kaki tower dah siap Semua dah siap target Empat hari Wow Dengan jumlah personil 9 orang Biasanya 12 pak ya? Berarti yang bawah-bawah tuh Khusus untuk pagar aja Yang bagian bawah Canggih-canggih orang sini nih Oke bro Saya kalau nak masuk di lokasi kerja Saya pakai helm dulu Kena takut nanti Ada bau-bau jatuh ya Oke kita lanjut Aman gitu ya Hebat juga trik orang ni Ngeri juga bro Jadi dia udah dirakit di bawah macam ini Nanti tinggal naikkan aja lagi Bahasa Jowo mas? Jelas Enggak masak batak Jadi bagian dia ada masing-masing ternyatunya Yang khusus kencang baut Makanya dia siap langsung semuanya Langsung nyetak dia Langsung nyetak Tak ada di bolak-balik Sementara untuk tower ini Triangle ini Dia dicat lagi bro Oke kita duduk sini Biar aman nih bro Jadi sistem orang itu dia Pakai bandul orang dulu ya Hey Masya Allah Piru apa teman mas? Piru apa teman? 200 200 120 Berarti makin duur makin enteng lah ya Jadi tak sembarang juga bro, kerja macam ini bro, tenaga mie kita ada tak usah kerja lah Hmm Hmm Sudah sampai baru satu bro, jadi memang macam ini lah posisi kerja ya, nak tahan segala tantangannya bro, Oke kita coba pindah lagi disana Semoga kawan-kawan bisa melihat kondisinya seperti apa untuk cara pembangunan tower, ya Dan dia inset laut ini teman-tahan Uh Kita zoom dulu bro ya Kita tengok orang ni kerja Jadi recommendation Ati R8 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 Waktu khusus lagi minda styling Ini yang kerja awal sampai sekarang posisi macam ini Jadi orang ini tinggal pemasangan kawat pagar penimbusan sama material kerikil Perang tahun mas kerja Tahun 2000 99 99 sampai sekarang masih kerja tower Parah ya bro Orang-orang tower ini macam inilah dia Kejian nampak senang Padahal duit tak ada jennya Tak ada duit yang jennya Nah masih macam itu belum ada Yang jelas enaknya itu usaha lah Usaha buka warung Itu dah banyak duitnya itu bro Kalau macam gini Kita sampai tua Tengok Pindah lagi orang ini bro Ke leg A Itu sekali tarik Yang ini sekali tarik Ini coba naikkan lagi kan kan Tuh Ini nak ada naikkan lagi bro Posisi di atasnya macam gitu Ini dia model sistem manual Tak pakai alat bro ya Sistem orangnya terjun Tuh Tengok bro Posisinya dia Sistemnya Menggandul dia Tuh bro Dia nak naikkan bro Ini sistem manual ya Masya Allah Mada sistem bandul orang ini bro Tengok Ambil lagi bro Dia naikkan satu tiang lagi bro Wah Ampun Ampun Hmm 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 Terima kasih 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 Terima kasih